Halo, selamat datang di Minimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan yang mengkuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu, termasuk kehidupan cinta. Karena tema kali ini adalah untuk para single atau yang kembali single tentang apakah kamu ditakdirkan untuk menikah atau menikah lagi bagi yang pernah nikah. Nah, tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Judul ini nanti aku akan kembali buat di Youtube pernah aku buat dengan dulu yang sama tapi kayak 3 atau 4 tahun yang lalu ini aku akan buat lagi. Nanti compete dengan charms, dengan inisial zodiac, karakternya seperti apa, fisiknya seperti apa kenalnya di mana. Nah, seperti itu aku akan buat. Oke, kita mulai ya. Kodependensi. Sepertinya sih ada pesan dulu untuk kamu ya, bagi sekarang yang punya hubungan cinta tapi hubungan cinta ini sepertinya nggak membuat kamu bahagia menguras energi kamu. Malah untuk beberapa kasus ada toxic relationship di mana sepertinya ini malah tidak membawamu ke level atau ke jenjang berikutnya ya. Jadi sepertinya di sini ada pesan untuk melepaskan bagi sekarang yang ada hubungan sepertinya malah membuat kamu kayak terkuras energinya ya. Nah, ke depan ketika kamu healing ketika kamu fokus ke kamu ya energi kamu mulai positif datanglah seseorang sepertinya kalau aku lihat ya. Nah, di sini it is safe for you to love. Artinya nggak apa-apa kamu untuk memulai bercinta lagi. Nyebuka hati lagi mungkin masih ada yang takut kayak ada trauma gitu ya. Ada posisi seperti itu. Getting to know each other pastinya harus mengenal satu sama lain. Ya, harus mengenal juga mengetahui langkah dia bebas nggak ke kamu. Kayak gitu ya. Oke, dan kamu juga ngebuka diri kalau aku lihat ya. Keep an open mind. Bisa saja yang datang ini, yang kamu merasa koneksinya kuat ya. Mungkin ada beberapa hal di mana ada perbedaan. Di mana juga kamu harus ada kompromi untuk menjabatani satu perbedaan karakter, budaya, perbedaan jarak juga bisa kalau aku lihat. Nah, apa kamu ditakdirkan untuk menikah atau menikah lagi? Oh my God, ada engagement. Jadi potensiasi, ya tapi tadi aku lihat ada PR untukmu. Gitu ya, jadi potensinya kamu bisa nanti itu ke depan ketemu seseorang dan potensinya ke arah di mana ya nikah lagi walaupun di sini tulisannya engagement ya gitu. Makasih banyak ya. kasih love, kasih jempol. Bye. Bye. selamat menikmati